Johnny G. Platte bukan menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Sejak Jokowi menjawab presiden pada 2014, sudah ada lima menteri yang tersandung korupsi. Di periode pemerintahan pertama Presiden Jokowi Dodo, Menteri Sosial Idrus Marham tersandung kasus suap proyek PLTU Riau 1. Idrus dinyatakan menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Kocok. Idrus pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di pengadilan Tipikor dan di tingkat kasasi di Ganjar 2 tahun penjara. Berikutnya, Menpora Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Dalam kasus ini, Imam Nahrawi dinyatakan menerima suap 26,5 miliar rupiah hingga ia difonis 7 tahun penjara. Di periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi Dodo, Menteri Sosial Juliari Batu Barat terjerat kasus suap bantuan sosial pandemi COVID-19. Juliari difonis 12 tahun penjara karena terbukti menerima suap 32,4 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos. Berikutnya, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terlibat suap 25,74 miliar rupiah terkait persetujuan pemberian izin budidaya lobster serta izin ekspor benih lobster. Pengadilan Tipikor memfonis Edi 5 tahun penjara. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi penjadian menara BTS 4G Baktikominfo. Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Dan Johnny Plate menjadi Menteri Kelima Jokowi yang tersandung korupsi. Terima kasih.